Di awal film, kita diperlihatkan dengan adegan horror yang dilakukan para pemeran figuran di lokasi syuting. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Watin Sao membatalkan adegan itu. Sao yang terlihat seperti seorang sutradara ini memarahi para figuran tersebut karena berakting jelek. Tapi tiba-tiba, seorang pria bernama Sunny memarahi Sao karena telah menggunakan kameranya. Ternyata, Sao juga adalah artis figuran dan Sunny merupakan seorang asisten sutradara. Karena Sunny juga disuruh untuk mencari figuran, dia pun mulai tertarik pada Sao. Tapi ketika Sao disuruh memperagakan adegan gelisah, yang dia tampilkan malah seperti ini. Melihat akting Sao yang tak meyakinkan, Sunny pun memutuskan untuk tidak merekrutnya. Tak berselang lama, sutradara yang asli lalu menyuruh Sunny untuk mencari artis figuran secepatnya, karena syuting sudah akan dimulai. Ya, terpaksa Sunny mengambil Sao. Sao kemudian menjadi figuran dalam film aksi, dengan menjadi pendeta yang mati dalam sekali tembak. Tiba-tiba, si pemeran utama yang bernama Kuko muncul dan melakukan adegan action bersama para figuran lainnya. Nah, ketika syuting sudah mendekati puncapnya, tiba-tiba Sao kembali bangkit dan mengacaukan adegan terakhir Kuko. Hal ini membuat sutradara Kuko dan Bibiha marah besar. Mereka pun menyuruh Sao untuk pergi dari lokasi syuting. Peran pun digantikan figuran lain yang diperankan oleh Jackie Chan. Melihat akting tewas Jackie Chan meyakinkan, sutradara pun merekrutnya. Sao yang melihat adegan yang diperankan Jackie, lalu meminta saran kepada orang itu tentang cara berakting yang baik tanpa banyak kata. Jackie pun menyuruh Sao untuk berjuang lebih keras saja, karena di dunia akting tak ada yang instan. Nasib sial kemudian dialami Sao ketika dia ingin mengambil kotak makan siang, usai syuting. Si penjaga makanan yang diperankan oleh Pak Mantap, enggan memberikannya nasi kotak tersebut. Pak Mantap marah karena berkat ulahnya, orang-orang kembali kerja lembur. Pak Mantap pun melemparkan nasi kotak untuk dimakan oleh anjing. Hal ini membuat Sao kemudian pulang ke rumahnya. Sehari-hari, Sao bekerja sebagai pelatih akting di salah satu rumah singgah di kota Hong Kong. Setiap waktu, Sao kembali menghubungi BBH. Namun setiap kali menelpon, berbagai tolakan terus diterima oleh Sao. Hingga suatu hari, Sao memutuskan untuk menggalar pertunjukan dramanya sendiri di tempat tinggalnya. Sao pun mulai merekrut Pak Mantap untuk memainkan peran dalam dramanya. Dia juga membujuk anggota triad daerah agar mau ikut dalam pertunjukannya. Selain itu, dia juga memanggil beberapa warga yang tinggal di sekitar rumahnya agar mau menonton. Namun setelah hari H, tak ada satupun orang yang datang menonton pertunjukannya. Sin kemudian beralih ke seorang wanita yang sedang mengenakan seragam sekolah. Namun bukannya ke sekolah, wanita itu malah masuk ke klub malang. Wanita itu bernama Lau Piu Piu. Dia merupakan seorang gadis yang sehari-harinya mendampingi pria hidung belang di dalam klub. Suatu hari, Piu mendapatkan klien yang begitu lusuh, yang mampu mengeluarkan kecoa dari dalam kepalanya. Karena tak tahan, Piu pun mundur dari tugasnya tersebut. Hal ini membuat dia dimarahi oleh manajer klub. Lalu, apa hubungan Piu dan Wanting Sau? Ya, kita akan segera temukan jawabannya. Sin kemudian berlanjut, di mana Sau kembali datang ke lokasi syuting tempat ia kemarin ditolak. Namun sebelum masuk, Sunny menariknya dan menyuruhnya pulang. Sau sempat meminta agar dia diberikan lagi kesempatan untuk memperlihatkan bakat aktingnya. Namun, Sunny tak bergeming. Hingga datang seorang manajer yang memarahi Sunny karena menggunakan boneka untuk memerankan orang mati. Melihat manajernya mencari figuran orang mati, Sunny pun kembali memanggil Sau karena sudah tak punya waktu. Sau lalu menjalankan peran orang mati itu setelah diberi kotoran di wajahnya dan syuting pun dimulai. Kuko kembali melakukan adegan action saat syuting. Dan setelah di adegan terakhir, Kuko langsung histeris karena di sepatunya ada seekor kecoa. Para kru film berusaha memukul kecoa itu yang berlari ke arah Sau. Sau yang menjalankan peran orang mati sama sekali tak bergerak, meski tubuhnya digebuki karena kecoa tadi. Sau akhirnya bergerak setelah sutradara mengatakan cut. Untuk syuting itu. Kuko yang melihat Sau hanya diam saat kecoa ke arahnya lalu bertanya, Mengapa dia nekat melakukan hal itu? Sau pun menjawab karena sutradara baru mengatakan cut. Jadi dia harus memainkan perannya sebagai orang mati. Kuko yang mendengar jawaban Sau langsung takjub. Dia pun memutuskan untuk merekrut Sau untuk bekerja sama dengannya di film-filmnya. Sau yang kegirangan akan perkataan kuko malah tanpa sengaja terjatuh dan membuat air minumnya membasahi baju kuko. Saat dia hendak membersihkan baju kuko, tanpa sengaja dia malah membuat musibah yang berakhir seperti ini. Melihat kuko terluka karena ulahnya, Sau pun kabur dari studio itu. Namun karena tak mau rugi, Sau pun mengambil satu nasi kotak untuk makannya. Tetapi Pak Mantat tak membiarkan Sau pergi dengan nasi kotak itu. Dia pun membuat jebakan kulit pisang yang akhirnya diinjak Sau. Sau pun terjatuh dan upaya mengambil nasi kotaknya berakhir gagal di tangan Pak Mantat. Keesokan harinya, Sau didatangi para wanita klub malam yang minta diajari berakting. Saat mendampingi klien dengan menggunakan busana sekolah, salah satu wanita yang hadir ialah Piu-Piu. Yang tanpa henti mengejek Sau dengan menyebutnya figuran amatiran. Tapi dengan semangat, Sau justru menjelaskan detail-detail akting yang baik saat mendampingi pria hidung belang. Bahkan kata Sau, mereka boleh memakai wasabi untuk mengeluarkan akting yang natural saat berada di samping klien. Sau akhirnya emosi dengan langsung menyebut Piu-Piu gadis panggilan ketika Piu masih saja terus menertawakannya. Piu yang emosi mendengar hal itu, langsung saja memukul Sau hingga dia pingsan. Di malam harinya, klub malam kedatangan Sultan yang bernama Mr. Long. Karena tak mendapatkan gadis seperti cinta pertamanya, Mr. Long pun mengusir wanita yang mendampinginya. Hingga tiba giliran Piu dan lainnya untuk mendampinginya. Awalnya, Mr. Long menyuruh mereka semua keluar. Namun, Piu yang melihat wasabi di makanan Mr. Long, tiba-tiba teringat perkataan Sau tentang berakting tadi. Dia lalu memakan wasabi itu hingga meneteskan air mata karena rasanya yang sangat pedas. Alhasil, Mr. Long yang melihat Piu mengeluarkan air mata mengira gadis itu sangat tulus. Mr. Long pun akhirnya takluk hingga membuat gadis-gadis di klub itu berebutan uangnya. Merasa ajaran Sau manjur, Piu kembali menemuinya dan meminta sekali lagi diajarkan acting dengan imbalan yang cukup besar. Dari sinilah, Sau dan Piu saling mengenal satu sama lain. Piu lalu meminta untuk mengajarinya cara memikat pria saat di klub malam. Sau pun mengajarinya dengan berbagai teknik jitunya yang berakhir seperti ini. Namun, asam manis ini berakhir tragis ketika Sau meminta Piu untuk mengingat cinta pertamanya. Ternyata, cinta pertama Piu sangatlah pahit, di mana pacar pertamanya selalu bersikap kasar. Sau meminta untuk mengingat cinta pertamanya tersebut. Piu pun menamparnya dan beranjak pergi. Setelah itu, si anggota triat mendatangi Sau dan memintanya mengajari anak buahnya agar bisa berakting sangar demi meminta uang keamanan. Sau pun mengajari anak buah pria tersebut. Kita sebut saja namanya si Udin. Sau lalu berkata bahwa Udin harus mengikuti setiap gerakan yang diperlihatkan dari jarak jauh saat memalak. Udin pun mulai memalak seorang pria yang ternyata seniornya di kampus. Namun, karena pria itu tidak terima di palak, dia pun memanggil pengawalnya, yang ternyata ketua geng asli di sekitar situ. Saat kedatangan ketua geng itu, Udin pun mulai kepucatan. Di saat bersamaan, Sau ditatangi bocil yang membuatnya bermain dengan bocil itu dan akhirnya inilah yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Sau pun berlari meminta bantuan hingga adegan filmnya pun dibatalkan. Hal ini membuat Sani kembali marah dan menyuruh Sau untuk tak lagi kembali ke studio itu. Saat hendak kembali mengambil nasi kotak makan siangnya, Pamantat kembali marah dan melarangnya. Sau yang sudah bosan dengan tingkah arogan Pamantat lalu marah dan menyebut bahwa figuran pun manusia dan butuh makanan. Namun, Pamantat balas memarahinya dengan menyebut Sau telah menghina arti kata akting. Percek cokan ini pun reda setelah Sau mengalah dan pulang dengan tangan hampah. Setelah kejadian itu, Sau pun mengajak tiga anggota triad amatir untuk kembali pentas dalam drama yang dibuatnya sendiri yang berjudul Thunderstorm. Pertunjukan itu awalnya biasa-biasa saja karena tak ada satupun penonton yang melihat mereka. Namun, tiba-tiba Piu datang menontonnya dan terhibur melihat penampilan Sau memerankan tokoh aktor bela diri. Sau pun memainkan semangat dalam memperlihatkan akting bertarungnya hingga tak sadar dia telah membanting dan memukul Piu-Piu saat berada di atas panggung. Dari sini hubungan Sau dan Piu-Piu semakin mesra dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Sau pun meminta Piu untuk berhenti dari pekerjaannya dan ingin Piu hidup bersamanya. Namun, karena masih belum yakin dengan perkataan Sau, Piu pun meninggalkannya. Sin kemudian berlanjut dengan Sau yang kembali dipanggil Sunny ketika dia telah berhasil mengambil nasi kotak yang dijaga oleh Pak Mantap. Sau lalu dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata di ruangan tersebut Kuko dan Sutradara Film serta produser telah menunggunya. Entah ada angin apa, Sau lalu disuruh berakting dengan sedih bareng Kuko. Karena terlalu mendalami perannya, Sau pun pada akhirnya menangis betulan. Namun, tangisan ini dibarangi dengan lendir yang keluar dari hidungnya hingga akhirnya. Setelah itu, Sau pun diterima untuk jadi rekan duet Kuko dalam filmnya, Usai Kuko sendiri yang menyarankannya. Perlahan, Sau pun mulai terkenal di mata publik. Sementara itu, Piu yang masih jadi gadis penghibur di klub malam akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Ia lalu pamit pada Mr. Long, pelanggan terkaya yang selama ini memberinya banyak uang. Namun, Long yang tidak terima dengan kepergiannya sehingga dengan seenaknya dia memukul Piu. Akibatnya, pukulan itu Piu pun mengalami luka lebam di bagian wajahnya. Kesokan harinya, Piu terkejut ketika melihat Sau dijemput oleh Kuko, yang mana merupakan artis favoritnya. Ia pun ingin meminta tanda tangan Kuko. Namun, karena waktu semakin mepet, Kuko pun menancapkan gas mobilnya setelah Sau duduk di sampingnya. Saat mereka berdua telah melaju, Piu kemudian menagih janji Sau yang ingin menjadi pasangannya dan membiayai hidupnya. Mendengar cintanya diterima, Sau pun meminta izin pada Kuko untuk memeluk Piu sejenak dan merayakan hari jadinya tersebut. Namun, ternyata hal itu membuat Kuko sedikit cemburu. Pada akhirnya, kecemburan itu membuat Sau akhirnya gagal memainkan peran utamanya dalam film yang dibintangi bareng Kuko. Sau pun kembali ditendang dari studio itu. Saat meratapi nasibnya, Pamantat tiba-tiba mendatanginya dan mengajaknya kembali berakting. Sau yang girang mendengar ajakan itu lalu dibawa Pamantat ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Pamantat mengaku kalau dia adalah seorang agen rahasia yang selama ini menyamar di lokasi syuting sebagai penjaga makanan. Pamantat berkata kalau saat ini dia sedang menyelidiki kasus perampokan. Sau pun diminta untuk menyamar menjadi penjual makanan agar bisa membawa alat sadap di rumah perampok tersebut. Singkat cerita, dimulailah petualangan Sau menjadi pengantar makanan untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan lawannya tersebut. Pamantat lebih dahulu datang ke rumah perampok dengan menyamar sebagai rekannya. Pamantat yang sudah berada di dalam rumah perampok itu lalu menelpon pengantar makanan dengan memesan telur. Namun, belum juga selesai bicara, tiba-tiba sudah ada pengantar makanan yang datang ke rumah perampok itu. Untung saja, pengantar makanan itu bukanlah Sau. Para perampok yang curiga pengantar makanan itu adalah mata-mata segera mengakhiri hidupnya dengan terakhis. Tidak lama kemudian Sau pun datang. Pamantat sempat berakting untuk mengusir Sau karena khawatir para perampok itu juga akan menembaknya. Tapi, karena tingkah Pamantat dicurigai, Sau kembali dipanggil hingga membuat dirinya pucat. Sau pun diserang dengan berbagai pertanyaan aneh oleh perampok itu. Hingga akhirnya, dia menemukan alat sadap di kotak makanan yang dibawanya. Saat para perampok itu hendak menembak Sau, Pamantat tetap meraih senjatanya. Namun naas, ia akhirnya tertembak hingga membuatnya sekarat. Sementara itu, Sau yang tahu di dalam makanan itu juga tersedia senjata langsung saja mengambil pistol dan menggunakan acting actionnya yang sudah dipelajarinya selama ini untuk menembaki para perampok itu. Dengan bergaya tiduran saat menembak para perampok hingga semuanya tewas, dia baru bangkit ketika Pamantat berkata untuk mengakhiri actingnya. Setelah kejadian dramatis itu, Sau pun akhirnya menggelar pertunjukan dramanya yang kali ini sudah dibanjiri penonton. Namun ternyata, kedatangan penonton itu karena ingin melihat Kuko, yang juga terlibat dalam pentas tersebut. Film pun berakhir dengan Sau yang akhirnya bisa meraih mimpinya menjadi seorang aktor yang sangat terkenal. Demikianlah alur cerita film King of Comedy. Jika ada saran dan kritik, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Frankie Mandala pamit undur diri. See you next time. Terima kasih telah menonton.